Intro Kabar duka tengah menimpa keluarga Ria Ricis Kini jenazah berada di rumah duka Oki Setiana Dewi Sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya Alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia yang kami berikan Turut berduka cita, aku akan selalu berdoa semoga Tuhan menonton dirimu pada kesembuhan hati Serta membawa rasa damai di sepanjang waktumu Aku tidak tahu kata apa yang cukup dan mampu meringankan beban atas rasa kehilangan yang kamu rasakan Akan tetapi ketahuilah bahwa doaku tidak akan pernah terputus untuk dirimu Semoga Tuhan selalu menyertai mu dalam peristiwa yang membawa duka ini Oki memulai karir sebagai pemeran utama dalam film ketika cinta bertasbih Kemudian menjadi pencerama di Islam Itu Indah di TransTV sejak 2014 Kini Oki menjadi pimpinan yayasan Mas Kanul Hufats dan pendakwah Tak hanya di Indonesia tapi juga negara tetangga Seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam Namun Oki Setiana Dewi dan keluarganya sedang dirundung duka Pasalnya sang ayah telah meninggal dunia Ayah Oki Setiana Dewi menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis Kepergian ayah Oki Setiana Dewi ini sangat mengajutkan keluarga Karena sebelumnya Sulianto masih dalam kondisi baik-baik saja Ayah Oki memiliki riwayat penyakit jantung dan tekanan darah tinggi Hal ini diduga sebagai penyebab wafatnya Sulianto Oki menjelaskan ketika diketahui sang ayah sudah tak bernyawa Oki menjelaskan tak ada firasot apapun tentang kepergian sang ayah Hal ini lantaran kondisi sang ayah yang baik-baik saja Tidak ada tanda apapun, papa dan ibu saya tinggal di rumah Rijis Saya dan Cindy tinggal di rumah masing-masing Takdir Allah semalam itu hanya ada ibu saya Dan penjaga rumah karena Rijis ada di Flores Sampai saat ini, Rijis belum bisa dihubungi karena tidak ada sinyal Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe